Intro Sebelum kedatangan Corvette Sigma di Ponegoro kelas, Indonesia pernah mengincar Steregus Ciklas dari Rusia. Indonesia sendiri saat itu pada masih menimbang-nimbang kapal korvet mana yang akan dibeli dan Steregus Ciklas masuk dalam kandidatnya. Tapi sekali lagi DSNS Belanda yang memenangkan tender pengadaan korvet Indonesia mengalahkan Steregus Ciklas, jika dinilai dari segi kemampuan jelas Steregus Ciklas tak kalah dengan Sigma. Dikutip dari Naval Technology, Steregus Cik awalnya dibangun pada Desember 2001 dengan nama Project 20.380 di galangan kapal JSC Severnaya Verve dan Amurship Building Plan, ia dibangun untuk menggantikan korvet Grisa Klas yang sudah tua. Grisa Klas sendiri merupakan kembaran dari korvet Parhim TNI Angkatan Laut, 5 tahun dibuat Steregus Cik pertama lantas diluncurkan tepatnya pada Mei tahun 2006 dan bergabung dengan Armada Baltik Rusia. Kemudian secara berturut-turut sampai 2013 lalu sebanyak 7 unit Steregus Ciklas aktif di jajaran Angkatan Laut Rusia. Kelebihan Steregus Cik ialah kemampuan buruk kapal selamnya dengan sonar Zarya M dan dilengkapi dengan peluncur torpedo terbaru Rusia yakni paket NK. Kemudian untuk menyapu sasaran di permukaan ada Granit Central Scientific Institute Tegar pun. Untuk pertahanan udara ada CIWS Kastan dan AK-630 serta rudal pertahanan udara Redult VLS. Terima kasih telah menonton! Jelas rudal dan jet tempur musuh tak bakal berkutik dengan apa yang dibawah Steregus Cik. Rusia sendiri setidaknya akan membuat 11-14 unit Steregus Cik walau sudah dipersiapkan penggantinya yakni korvet Gram Yasye Ciklas. Kini nampaknya Indonesia sudah tak minat lagi dengan Steregus Ciklas lantaran Jakarta sedang mengebut pembuatan kapal fregat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!